Saya katakan, Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir Sombong amat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setia channel Da'wah Nusantara Ajib yang dirahmati Allah SWT Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan video di Facebook Dia sebut, yaitu mengatakan bahwa Islam Nusantara itu kafir Kan lucu, namanya dia Islam Kok dihukumi kafir, itu bahaya sekali Na'udubillah minjalik Sepertinya, bapak-bapak ini mungkin belum tahu Tahu definisi Islam Nusantara itu seperti apa Kok sudah bisa, sudah langsung bilang Islam ini kafir Kok sudah tahu Islam, kok bilang kafir Coba kasih tahu dulu Islam Nusantara itu hanya istilah Kenapa seperti itu, buktinya apa Sholatnya sama Yang disembah sama Puasannya ya sama Yang wajib yaitu Ramadan Misalkannya, terus hajinya sama Jadi makkah Sama seperti itu Sama seperti Islam yang lain Hanya istilah Jadi bilang Islam Nusantara, Monggo Bilang Islam Indonesia, Monggo Oh hanya istilah Sedangkan buktinya beribadahnya Sama Kok bisa menuduh kafir Itu bagaimana Apalagi dengan dalil-dalil Al-Quran La'udubillah minjalik Gak boleh kita ini Menuduh seseorang itu kafir Oh selama masih Sholat Dia ada sholat Sholatnya yang sama Yang disembah sama Jangan seperti inilah Apalagi seorang ulama Yang ngakuk ulama Kok sudah Bilang ini kafir Na'udubillah minjalik Jangan sampai Itu akan terbalik Kembali ke mereka sendiri Yang bilang kafir itu Na'udubillah minjalik Gak ada bedanya Apa? Kok sholatnya ya sama Yang disembah sama Allah Sahadatnya sama Asyadu ala ilaha ilallah Asyadu ala muhammad rasulullah Hajinya sama Tawafnya sama Kenapa dibilang kafir Ini berbahaya Gak tahu ini kafir Atau bagaimana Gak tahu Bedanya apa? Sama aja Sama juga seperti Islam Cina Itu gak masalah Mereka bilang Ini disini Islam Cina Disini Islam Indonesia Disini Islam Afrika Hanya istilah Secara amali ya Ibadahnya sama Ya jangan bilang kafir Apalagi membawa-membawa Jalil Al-Quran Gak segampang seperti itu Ini seperti ini Videonya ada Nanti kita lihat Saya katakan Islam Nusantara Lebih kafir dari orang kafir Pembuatnya Penganutnya Yang membenarkan Yang memproklamirkan Lebih kafir Daripada orang kafir Dalilnya An-Nisa 150 151 Kalau saya artikan Dalam bahasa Indonesia Kafir Hakon ini Kafir sejati Kafir tulen Ula'iqahumul kafiruna Hakon Sama gak dengan Islam Nusantara Sama gak dengan Islam Nusantara Persis Iman pada sebagian Kafir pada sebagian Kalau kafir pada semua Al-Quran Itu orang kafir Tapi kalau kafir sebagian iman pada semua Sebagian Kafir tulen Apalagi bilang kafir Hakon Kafir yang kami Yang benar-benar kafir Na'udhubillah Mindalib Tolong ini perlu ditelusuri Kita sholat bakat sarung Boleh bakat celana Yang boleh Yang penting Untuk Aurat Jangan harus Kalau gak sama dengan kita Ini kafir Gak boleh seperti itu Islam itu gak seperti Gak seperti itu Yang penting Untuk aurat Yang laki-laki Seperti ini Sudah ada Aturannya Sini sendiri Ada syariatnya Dibilang kalau berbeda Itu dianggap kafir Itu khawatir Menjadi ini kafiri Gampang mengkafirkan Para ulama kita Walisongong Para sunan Apa Dan Kalijaga Sunan Kudus Sunan Muria Dan semuanya Gak pernah bilang Sini kafirkan Gak pernah begitu Aduh didakwai Sama bilang Nuda-nuda Kita ini Harus bersyukur Di Indonesia ini Aman Tentram Gak ada Gota-gota Sana-sini Karena menghargai Budaya Lokal Dan dinamakan Islam Nusantara Maksudnya begitu Islam yang tidak Gampang Muduh Gampang Perang Gampang Ngecek sana Di sini Seperti itu Dengan cara yang Baik Baik Dengan tutur Kata yang Baik Cara yang Baik Mereka Para wahlu Sudah Mengusahankan Kita Kenapa Kita Malah Mengkafirkan Kita bersyukur Sampai saat ini Islam Di Indonesia Ini Berjalan Bagus Coba Lihat sana Di Aman Dan sebagainya Itu masih Perang-perang Sampai sekarang Kita harus bersyukur Gak boleh Kita bilang Cik Ini Kafir Definisinya Itu apa Islam Nusantara Itu hanya istilah Selatnya Masih sama Puasannya sama Hajinya sama Kita ini Jangan Mentang-mentang Bisa Selat Timah Waktu Bisa Sedakoh Bisa Haji Bilang Yang lain Itu Kafir Jangan Sampai Kita Hati-hati Itu Jadi Wah Ini Pendekatan Ulama MUI Tolong Diberi penjelasan Ini Orang Yang mengatakan Itu Islam Nusantara Itu Kafir Untuk Khawatirkan Ini Takfiri Boleh Kita Selalu Kita Langsung Menuduh Orang Ini Kafir Mudah Segitu Sudah Tahu Sholat Apalagi Sholat Kalau Gak Suka Silahkan Tapi Jangan Bilang Kafir Oh Istilah Memang Ada Sini Ini Benar Sangat Apa Ya Tidak Pas Menempatkan Dari Al-Quran Dengan Menuduh Orang Islam Itu Malah Kafir Bukannya Malah Ngajak Keislaman Bilangnya Kafir Saudara Al-Muslim Akhul Muslim Muslim Satu Dengan Muslim Lainnya Itu Saudara Kita Ini Masih Saudara Satu Saudara Yaitu Dalam Agama Jangan Sampai Kita Menuduh Saudara Kita Kafir Na'udhu Bila Mindali Dan Saya Tidak Setuju Mengatakan Islam Santara Itu Kafir Ini Cuma Istilah Tentunya Islam Indonesia Ya Bukan Berarti Islam Itu Islam Baru Bukan Sama Cuma Istilah Cuma Istilahnya Saja Oh Gitu Aja Kalo Repot Kata Gus Dur Maka Dari Itu Sudah Jangan Gak Usah Sudah Nuduh Meng Kafir Itu Gak Boleh Sesama Muslim Muslim Ahul Muslim Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Tonton Terus Channel Da'wah Misantara Ajib Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermancuk Tabak Hill Bermanfaat Anybody